Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan lanjut ke tutorial berikutnya yaitu membuat logo bergaya vintage menggunakan Inskip nah teman-teman ya disini saya sudah siapkan artboard kita untuk membuat sebuah logo dengan square yaitu ukuran 2000 x 2000 pixel nah disini kita buat rectangle dulu ya menggunakan rectangle tools kemudian disini kita akan coba ya pendekkan sedikit ukurannya kemudian disini kita buat lingkaran lagi untuk membuat sebuah koba ya nah disini kita akan letakkan di tengah di antara kotak yang ini tadi kita gunakan elementnya disini kita buat ke tengah kemudian kita atur lagi nah mungkin kita akan buat satu lagi teman-teman ya lingkaran kecil disampingnya disini gunakan ellipse tool ya kita tekan control disini kemudian kita pindahkan antara kedua pertemuan titik ini nah kemudian kita duplikat saja ya kita bawa ke sebelah kirinya lagi disini oke kita duplikat kita bawa ke kiri seperti ini nah agar dia benar-benar di tengah ya kita gabungin dulu ya sementara untuk kedua lingkaran ini kemudian kita tekan shift kita pilih lingkaran yang besar tadi lalu kita center seperti ini nah biar lebih yakin lagi kita seleksi juga yang kotaknya nah setelah seperti ini tinggal kita union teman-teman ya kita union kita seleksi semuanya kita pilih part lalu union nah ini tidak bisa union ya karena ada salah satu objek yang bergabung ya maka disini kita ungroup terlebih dahulu kita ungroup kemudian kita pilih lagi ke semua objek tadi yang telah kita buat lalu kita union nah hasilnya seperti ini teman-teman nah sekarang kita akan buat ya sama seperti yang di atas untuk di bawahnya maka disini tinggal kita potong bagian yang kotak ini mungkin disini kita potong ya kita gunakan bukan pakai different tapi kita gunakan Cut 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 part teman-teman jadi disini partnya terpotong ya lalu kemudian disini kita duplikat ya kita duplikat lalu kita flip vertical seperti ini kita tarik ke bawah kita cocokkan seperti apa mungkin seperti ini sudah sedang lah besarnya ya lalu kemudian kita akan join kan kedua titik ini kedua part ini ya nah seperti ini klik join biar partnya tertutup teman-teman ya lalu seperti ini ini masih ada yang tertinggal tadi terduplikat ya kita hapus dulu oke lalu ini kita geser lagi kesini lalu langkah berikutnya kita akan duplikat yang setelah jadi ini kita akan buat dua buah ya kita ganti warnanya biar enak bedakannya kemudian struknya ini kita tipiskan teman-teman kita tipiskan ini mungkin separoh dari struk sebelumnya disini tujuh kita mungkin kita kasih 3 ataupun mendekati angka seperti itu teman-teman lalu kemudian kita dinamik ya fungsinya adalah untuk biar part yang kedua ini mengikuti seperti part sebelumnya teman-teman ya beda dengan kita duplikat lalu kita scale itu akan beda kecuali berbentuk lingkaran dan juga square itu bisa kita gunakan tapi untuk bentuk-bentuk yang banyak lekukannya maka kita gunakan dynamic part ya oke kalau sudah ya kita ubah warnanya tadi kita ubah disini mungkin lebih kecil lagi lalu yang berikutnya disini kita akan coba memberikan beberapa ornamen di dalamnya disini ya kita akan gunakan draw bezir seperti ini ya saya menggunakan draw bezir dengan format spiro teman-teman biar nanti terlihat lekukannya seperti ini ya gunakan yang general juga boleh tinggal nanti kita atur ya nah disini kita klik ya teman-teman ya kita pilih kedua ujung node ini tadi kita pilih kemudian kita akan tambah disini ya add node ya ataupun kita tambah titik satu lagi di tengah disini nah terlihat ya lalu kita tarik ke atas teman-teman kita gunakan yang smooth ini oke seperti ini kalau sudah ya paskan saja seperti keinginan kita kemudian yang berikutnya kita bawa ke center lebih dahulu ya biar lebih rapi oke seperti ini lalu kita akan tambah sedikit sedikit di ujungnya ornamen lagi ya seperti ini nah nanti ini ornamennya terserah teman-teman ya pilih melengkung segi tinggi dan sebagainya ini hanya imajinasi kita ya seperti apa bagusnya kemudian disini kita kasih warna yang agak sedikit hijau kekuningan ya seperti itu membaga oke kalau sudah tinggal kita duplikat teman-teman ya nanti nah mungkin ujung ini terlalu lancip kita buat agak sedikit lebih tumpul ya kita duplikat kita bawa ke sebelah kanan seperti ini kita gunakan element tool ya biar lebih rapi oke kalau sudah tinggal kita seleksi ke semuanya lalu kita duplikat kita bawa ke atas seperti ini op nah seperti ini teman-teman ya mungkin ini terlalu tinggi ya kita akan turunkan kedua-duanya potnya oke kita pilih lalu kita turunkan sedikit nah kalau sudah tinggal kita beri bulat lagi disini teman-teman ya untuk inisial nanti ya kalau misalnya teman-teman rubber shop bisa jadi bz ataupun bs seperti itu kemudian yang berikutnya disini kita akan hilangkan fillnya maka tersisa stroke-nya saja teman-teman nah sebagai tambahan antara stroke 1 dengan stroke 2 itu harus konsisten kecuali salah satu stroke yang seperti prem itu agak lebih besar nah disini tipu teman-teman ya kita tulis barber sebenarnya jadi sini barber oke lalu berikutnya kita ganti dengan pon ini namanya pon festival budaya teman-teman jadi pon ini buatan anak karya jadi pon ini buatan anak bangsa teman-teman ya silahkan nanti kalau teman-teman ingin ponnya seperti ini ada di link deskripsi silahkan jika teman-teman pakai pon ini untuk kegiatan membuat logo maka berbayar disini kita gunakan sebagai personal use oke lalu yang berikutnya kita tambahkan part effect disini kita akan blend kita akan bend bend itu artinya kita bend tour kalau kita bengkokkan seperti ini jadi teman-teman ya pastikan di bagian atas ini sudah punya acuannya disini bergetar karena ada snap yang masih hidup kita matikan terlebih dahulu lalu kita tarik ke atas seperti ini kita lihat teman-teman ya ada part yang tadi melengkung ini sebagai acuan kita kalau sudah tinggal kita turunkan maka dipastikan lakukan ini sama teman-teman nah untuk ini nanti kita akan potong di antara S ini kita akan potong nanti tapi sebelumnya kita akan coba buat backgroundnya menjadi hitam saja teman-teman nanti ya kita akan buat hitam saja oke kita cek dulu disini nah ini kita pilih kita ganti warna hitam terlebih dahulu biar lebih premium dan lebih elegan disini kita ganti warna putih disini juga warna putih biar nampak terasa lebih real teman-teman ya karena kalau misalnya logo-logo bergaya seperti ini kan backgroundnya warna hitam tuh jadi kita lebih langsung ke preview-nya teman-teman nah disini kita akan potong ya part ini kita akan gunakan seperti ini kita potong lalu kita seleksi seperti ini kita pergi ke bagian 4 lalu kita pilih cut part kita cek lagi disini oke ini belum terpotong teman-teman ini belum terpotong karena tadi ini masih dalam posisi group teman-teman jadi disini kita ungroup terlebih dahulu baru kita potong seperti ini nah ini sudah terpotong tinggal kita buang seperti ini oke selanjutnya tinggal kita buat ornamen lagi mungkin disini kita akan buat gaya-gaya kumis ya nah karena ini barbershop jadi biasanya untuk potong rambut ya jadi kita buat seperti kumis disini nah mungkin boleh dibilang ini filosofinya teman-teman tapi ini hanya sebagai ornamen sajalah kebetulan teman-teman ya jadi disini kita buat bengkokannya disini nah untuk penggunaan spiro sendiri ini teman-teman harus banyak belajar ya karena perlu memahami ya cara kerja spiro ini ya ini lebih bagus untuk membuat ornamen-ornamen yang seperti ini ya oke kalau sudah tinggal kita duplikat saja teman-teman bisa pilih ctrl D ya untuk menduplikat suatu objek oke disini saya banyak menggunakan shortcut teman-teman ya silahkan lihat di bagian notifikasi keyboard di bawah itu ya di bawah ini oke kalau sudah tinggal kita center saja disini ya kita center nah biar lebih bagus oke nah itu ada anak saya lagi bangun teman-teman jadi kalau ada suara-suara ganggu tuh ya anggap aja lah back soundnya ya itu bangun si jahit oke kita lanjut teman-teman disini mungkin kita kasih nama Abu Zahid ya nah pakai kunyah ya oke lalu yang berikutnya tinggal disini kita samakan ponnya yaitu pon festival budaya ya festival budaya seperti ini nah ini pembuat sponsor festival budaya ini terakhir update-nya tanggal tahun 2017 teman-teman ya jadi lama banget dia tidak aktif itu pun ponnya cuma ada beberapa ya silahkan teman-teman nanti kunjungi sendiri ya website-nya lalu disini berikutnya saya akan buat sebuah ornament lagi ya mungkin seperti akar-akar rumput lah ya gak ataupun nah seperti ini nah ini sebenarnya kita berimajinasi saja teman-teman ya nanti kalau ini kita duplikat kita gabungkan nanti jadi apa ya nah disini tinggal kita duplikat saja ya nah kalau bahasa melayu itu bak-bak jadi kita nembak-nembak saja teman-teman ya nah kalau ini terlalu premium ya seperti untuk logo-logo perempuan jadi tinggal kita pisahkan saja ya disini nah ini terlalu premium ya tidak bagus kelihatannya tinggal kita geser lagi nah jadi lebih maskulin ya seperti lebih degas nah ini selanjutnya kita tinggal gabungkan saja teman-teman ya kita gabungkan kita lihat ya di posisi seperti apa yang paling bagus ya mungkin kita disini sentarkan terlebih dahulu nah biasanya kalau logo-logo perempuan itu ada tulisan est ataupun sejak 2000 berapa gitu ya disini mungkin kita tulis est ya itu gak tahu ya kalau estd itu kepanjangannya apa lupa ya karena sering buat itu biasanya klien tinggal tulis estd yaudah kita ikut saja teman-teman disini nah kalau kita zoom out seperti ini ya akan terlihat seperti kurang kurang padat ya kurang padat maka disini boleh kita tambahkan ornamen-ornamen lagi nah bagian bawah ini terlalu kosong ya mungkin yang bagian estd tadi kita bawahkan lagi teman-teman ya nanti nah untuk yang berikutnya mungkin di setiap sudut ini akan saya kasih lekukan ke dalam ya seperti ini nah untuk membuat lekukan ini sudah saya buat tutorialnya di video sebelumnya disini kita gunakan corner kemudian di bagian settingan disini kita akan pilih nanti invert ya ataupun kebalikannya oke disini kita pilih invert ya seperti ini oke tinggal kita tarik ke dalam nah sudah jadi teman-teman ya jadi lebih keren lalu yang berikutnya kita akan buat titik di pertemuan kedua ini kita buat titik bulat seperti ini ya tinggal kita duplikat ya ada 4 buah nah untuk membuat biar ini lebih rapi nanti nanti ada caranya temannya kita duplikat seperti ini kemudian kita group jangan lupa kita buat group ya lalu kita duplikat lagi jadi nanti jangan teman-teman bikin satu-satunya nanti susah nah ini kita group lagi ya kita centerkan maka pastikan dipastikan ini akan rapi teman-teman ya oke mungkin sampai disini teman-teman ya sudah oh ya ini belum ya bagian inisialnya mungkin disini saya kasih az ya abu zaid ya oke seperti ini biasanya logo-logo seperti ini sering menang teman-teman di 99 design bahkan kita kemarin sampai 11 winner kita dapat 2 kita dapat jatah 2 pemenangnya alhamdulillah 190 dikali 2 itu hampir 400an dolar nah ini kita bawa ke bawah lagi nah ini masih ruang kosong teman-teman ya biar lebih padat mungkin kita kasih ornament yang simple saja ya mungkin segitiga disini saya akan kasih 3 in 3 angel in kita tarik dari tengah ke samping seperti ini oke lalu kita ganti warnanya samakan warna tembaga oke lalu berikutnya disini kita akan duplicate ya kita duplicate kita flip horizontal lalu yang berikutnya kita tambah ornament di tengahnya mungkin segitiga teman-teman nah kita centerkan terlebih dahulu kita kasih maaf kita kasih diamond ya nah ini segi 4 kita balik flip 45 derajat nah sekarang kita akan centerkan lagi ya bersama-sama seperti yang tadi op terbesar nah untuk membuat logo ini teman-teman sering-sering di sketch terlebih dahulu di kertas ataupun di kerita teman-teman disini pun tidak langsung jadi sebenarnya cuman hampir 60% itu tadi sudah di sketch tapi sekarang kita akan pektorkan menggunakan inscape nah ini terlalu atas kita bawahkan lagi nah seperti ini kan lebih padat teman-teman baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati